...praktek jahat yang dilakukan oleh semen Tiongkok yaitu predator repression kita minta KPPU sebagai lembaga negara benar-benar bekerja untuk kepentingan kedewatan bangsa bukan untuk kepentingan asing atau asing ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Macadidialis, hari ini saya kembali mengkudeta Fasco Lucebi di Macadidialis nah, hari ini saya sudah di KPPU bersama teman-teman Federasi Serikat Pekerja Industri Semua Indonesia kita akan audiensi dengan KPPU, dengan penyidik maupun komisional mempertanyakan bagaimana nafsir pelaporan kami KPPU janji lah 14 hari kerja, ini mungkin sudah lebih 30 hari kerja kan ya? ya, sudah sebelum lebih, nah ini kita menanggih janji saya datang bukan lagi sebagai pelapor, hari ini saya datang sebagai anggota DPR RI yang sudah dilantik oleh negara, saya bertugas mengadvokasi teman-teman Federasi Serikat Pekerja untuk melawan praktek jahat yang dilakukan oleh semen Tiongkok yaitu predator repression kita minta KPPU, sebagian pembangunan negara benar-benar bekerja untuk kepentingan kedewatan bangsa bukan untuk kepentingan AC atau AC nanti kita tunggu, saksikan kami di KPPU dalam pertemuan selanjutnya, sebentar lagi kita minta diri untuk membangunan persaalan maksimum bagaimana sesuai sehingga terus sekarang kami kan sudah melapor kami sudah melapor sekitar mungkin 30 hari kerja sudah waktu kita pelaporan bahkan dipiksa dan terakhir dijanjikan oleh tim itu insya Allah 14 hari kerja sudah selesai dan bisa berikan apabilikan sampai kami datang untuk bertanya karena ini sudah lebih dari 30 hari ini soal kebelakangan bisa kebelakangan kita sebagai negara dan bangsa kenapa saya bicara di kebelakangan sebagai negara dan bangsa Pak Pak Jokowi katanya membangun infrastruktur luar biasa membangun infrastruktur menggunakan antara nantri-nantri-nantri yang akan dibayar oleh 7 juta masalahnya kalau pembangun infrastruktur dibalung habis-habisan dan sudah ada pembentukan tim penyelidikan tim penyelidikan itu mulai bekerja mereka SK nya dari 10 Oktober Pak jadi kalau yang disampaikan memang betul 14 hari tapi itu setelah dinyatakan lengkap tapi dari 10 Oktober laporan kami dianggap iya secara administrasi lalu KPPU memutuk tim penyelidikan 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 KPU tidak memiliki kewenangan penyelidikan Pak maka ini harus berubah jadi KPPU itu kewenangan penyelidikan jadi sebetulnya sudah saya agak lanjut lagi tadi Bapak mengatakan bahwa laporan tersebut sudah dikeluarkan tadi perendahakan juga tapi kami tidak boleh melakukan harus kami pelajari tidak boleh secara pertahan ada laporan dengan gampang maka ini bukan undang-undang kami perlu waktu untuk memastikan itu dan hari ini sudah artinya ini sudah masuk ke substantif dan kami sudah berarti jadi tanggal 10 Oktober nanti kita lihat pertamanya kalau 30 hari memang mereka akan ada laporan jadi itu prosesnya Pak Grill buku acaranya memang seperti itu justru nanti kita kita juga nih dari teman-teman lapor tentunya ujur saja begini